Intro Ada bukti kuat bahwa dua tendangan penalti untuk timnas Guinea U23 seharusnya tidak sah ketika berhadapan dengan timnas Indonesia U23. Lewat hadiah sepakan 12 pas, Guinea U23 menang 1-0 atas timnas Indonesia U23 dalam babak playoff Olimpiade Paris 2024. Pada menit ke-27, Algasimebah tiba-tiba jatuh di kotak penalti timnas Indonesia U23. Wasit Francois Leteksiar asal Perancis menunjuk titik putih untuk Guinea U23. Francois Leteksiar menganggap bahwa Witan Sulaman melanggar di dalam kotak penalti timnas Indonesia U23. Padahal dari tayangan ulang, kenyataannya tidak demikian. Ketika hendak menerima umpan mendatar dari rekan setimnya, kaki Algasimebah terserempet kaki Witan di luar kotak penalti timnas Indonesia U23. Namun entah disengaja atau tidak penyerang klub Yunani, Olimpiakos itu seolah-olah tersandung dan merebahkan diri di dalam kotak 16 pas tim lawan. Jika itu memang pelanggaran tentu itu juga bukan penalti, karena kejadiannya juga di luar kotak penalti. Jadi harusnya itu sebuah tendangan bebas saja, bukan penalti. Witan merasa tidak menjatuhkan Algasimebah, tetapi Francois Leteksiar bergeming. Dia tetap dengan keputusannya memberikan tendangan penalti kepada Guinea U23 yang dieksekusi oleh Ilaix Moriba pada menit ke-29. Sialnya FIFA tidak menerapkan VAR dalam laga ini, sehingga keputusan keliru Francois Leteksiar tak dapat ditinjau ulang. Pada menit ke-72, peluit Francois Leteksiar kembali berbunyi tanda penalti lagi untuk Guinea U23. Tekel Alfa Andra Dewanga yang menyentuh bola lebih dulu sebelum merobohkan Algasimebah dinilainya sebagai pelanggaran. Dalam tayangan ulang, jelas tekel Dewanga bersih dari pelanggaran. Padahal Francois Leteksiar dalam posisi yang ideal ketika kejadian itu berlangsung. Pengadil pertandingan berusia 35 tahun ini hanya beberapa meter di belakang duel Dewanga dengan Francois Leteksiar. Buntut dari kebijakan kontroversial Francois Leteksiar itu, pelatih timnas Indonesia U23, Shin Taeyong, melancarkan protes keras. Dia marah-marah sampai menunjuk-nunjuk wajah wasit yang berlisensi FIFA sejak 2017 ini. Francois Leteksiar meresponsinya dengan memberikan kartu kuning kepada Shin Taeyong, yang berujung kartu kuning kedua alias kartu merah, karena arsitek asal Korea Selatan itu terus menunjukkan kekesalannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.